Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait tugas dan kewajiban Sekretariat PPS Pilkada 2024. Sahabat, jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang. Caranya tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Tugas Sekretariat PPS Pilkada 2024 telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhok Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam peraturan komisi tersebut, dijelaskan bahwa tugas Sekretariat PPS adalah sebagai berikut. 1. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan, desa, atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS. 2. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan komisi tersebut juga dijelaskan kewajiban Sekretariat PPS. Adapun kewajiban Sekretariat PPS adalah sebagai berikut. 1. Membantu urusan tata usaha PPS. 2. Membantu persiapan dan fasilitasi rapat. 3. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan. 4. Membantu pencatatan laporan dari Panwas Kelurahan Desa, peserta pemilihan, serta pemilih. 5. Memberikan saran kepada PPS. Nah, itulah tugas dan kewajiban Sekretariat PPS dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi sahabat yang ingin tahu tugas dan kewajiban Sekretariat PPS. Semoga kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat mendapatkan notifikasi channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.